Apa yang ada dalam pikiran kalian ketika melihat hewan yang nampak imut, lucu, dan cerdas ini? Ya, anjing. Namun, jangan salah, di balik semua itu anjing merupakan salah satu hewan piaraan paling sering menyerang manusia. Berikut 6 Anjing Paling Berbahaya Jujurnya. German Shipper Anjing Gembala Jerman adalah jenis anjing yang cerdas, kesit, dan tangguh. Dapat tumbuh hingga berat 40 kg dan dapat berlari 48 km per jam. Dan itulah mengapa guys, ia dipilih kepolisian di seluruh dunia untuk melacak dan melumpuhkan penjahat. Jika seekor anjing tidak dihentikan tepat waktu, maka anjing Gembala Jerman ini akan berubah menjadi pembunuh yang kejam. Wow, ngeri ya guys. Dalmatian Jika Anda mencari jenis anjing ini di internet, Anda akan menemukan bahwa banyak sekali pemilik anjing ini yang mengatakan bahwa nail machine memiliki sifat agresif dan terlalu aktif. Jenis anjing ini sangatlah mudah terprovokasi dan dapat menjadi agresif. Jenis anjing ini dikenal karena kepintaran, kemandirian, keaktifan, dan insting bertahan hidupnya. Dalam kasus tertentu, anjing jenis ini sering mengalami gangguan pendengaran. Akibatnya, anjing ini menjadi agresif dan tidak terkendali mengambilkan perintah. Siberian Husky Berdasarkan studi di Amerika pada tahun 2000, Husky mengakibatkan 6% kematian dalam kasus serangan anjing dalam jangka waktu 2 tahun. Anjing ini dikategorikan berbahaya karena mereka dikembangbiakan dengan tujuan dijadikan anjing pekerja bukan untuk bersosialisasi dengan manusia. Hal ini sering mengakibatkan kesulitan tersendiri bagi pelatih anjing. Perawatan yang buruk dapat mengakibatkan melaluri serigalanya muncul. Bahkan dalam beberapa kasus, mereka melihat anak kecil sebagai mangsa mereka. Dobermans Anjing setiap berawakan tinggi dengan ukuran medium ini terkenal sebagai salah satu anjing paling berbahaya di dunia sekaligus anjing penjaga terbaik di dunia. Memiliki sifat cerdas, patuh, bertemperamen tinggi, gigi dalam membela majikan, serta mudah untuk dilatih. Banyak orang menggunakan keahliannya untuk menjaga keamanan. Doberman tidak akan menyerang orang sembarangan. Banyak kasus serangan terjadi karena korban memasuki wilayah tanpa izin. Tidak tanggung-tanggung, Doberman akan mempertahankan wilayahnya sekuat tenaga pantang menyerah. Root Weiler Sifatnya yang sangat protektif terhadap wilayahnya menjadikan anjing ini sangat berbahaya terhadap orang asing. Anjing ini hanya patuh terhadap pemiliknya saja ya guys. Bayangkan, anjing dengan gigitan terkuat di dunia ini dapat tumbuh hingga tinggi 70 cm dan berat mencapai 60 kg. Tak jarang korban akan mengalami luka serius oleh serangan anjing ini. Satu-satunya cara untuk bertahan hidup saat diserang Root Weiler adalah menjadi pasif. Dengan pelatihan dan sosialisasi intensif, anjing pintar ini akan menjadi ramah. Karena itu, jenis anjing ini sering digunakan kepolisian di seluruh dunia sebagai anjing penyergap. American Pitbull Terrier Anjing paling berbahaya di dunia ini di peringkat pertama adalah American Pitbull Terrier. Saking ganasnya guys, sampai-sampai di beberapa negara melarang pemeliharaan untuk anjing jenis ini. Anjing berukuran besar, berambut pendek dan berotot ini sering memakan korban jiwa. Menurut data dalam perode 13 tahun 2005 hingga 2017, 66% jumlah kematian sebanyak 433 jiwa oleh serangan anjing di Amerika Serikat dilakukan oleh anjing jenis ini. Bagaimana menurut kalian guys? Sampai jumpa di video selanjutnya dan salam sukses selalu guys! Terima kasih sudah menonton!